assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih dengan saya di arisyada channel video kali ini saya akan coba untuk meluruskan handle rem yang bengkok bengkoknya seperti ini teman-teman bengkoknya handle rem itu bisa jadi karena sepeda motor jatuh sehingga handle remnya bisa ada bengkok bengkoknya macam-macam teman-teman ada yang dengkoknya sedikit ada yang bengkoknya parah atau ekstrim ya teman-teman atau bahkan ada yang langsung patah sebelum kita lanjut seperti biasa teman-teman mohon dibantu untuk subscribe comment like dan share nya serta jangan lupa untuk menekan ikon lonceng biar selalu mendapatkan update terbaru video dari arisyada channel sebelum kita melakukan pekerjaan ini silahkan bisa diperhatikan bengkoknya handle rem itu sendiri ya temen-temen apakah bengkoknya sudah di luar batas atau hanya sekedar bengkok sedikit kalau yang handle remnya bengkoknya itu sudah parah sudah bengkok banget itu biasanya akan terjadi patah kalau dilakukan langkah ini itu kalau yang bengkoknya sudah terlalu ekstrim kalau bengkoknya seperti ini kemungkinan masih bisa temen-temen untuk diluruskan kembali intinya gini sih temen-temen kalau bengkoknya sudah banyak banget itu kemungkinan akan patah kalau bengkoknya sedikit seperti yang di video ini itu kemungkinan masih bisa walaupun ya kesimpulannya adalah hasil dari pekerjaan ini antara berhasil atau tidak 50-50 ya temen-temen hasilnya untuk melakukan pekerjaan ini silahkan temen-temen bisa mempersiapkan karet ban ya temen-temen untuk mengikat handle remnya nanti ya handle rem diikat seperti ini diikat menggunakan karet ban ini bertujuan agar handle rem tidak terluka atau tidak lecet tidak cacat kemudian setelah handle rem diikat menggunakan karet ban dalam kita siapkan juga untuk palunya ada palu tembaga dan palu plastik atau palu karet atau juga bisa menggunakan palu besi posisikan handle rem menggantung seperti ini temen-temen kemudian pukul handle rem dengan menggunakan palu mukulnya jangan terlalu keras pelan-pelan saja temen-temen pukul di semua sisinya setelah beberapa pemukulan silahkan bisa cek hasilnya temen-temen apakah handle remnya sudah ada perubahan atau belum ini sudah ada perubahan ya temen-temen handle rem yang tadinya bengkoknya banyak sekarang tinggal sedikit untuk bengkoknya sudah tidak terlalu parah seperti tadi di awal untuk memastikan bentuk dari handle rem itu sudah sesuai dengan yang standar yang masih benar atau belum bisa dicocokkan dengan sepeda motor yang handle remnya tidak bermasalah kalau didapati handle rem masih sedikit bengkok atau belum lurus silahkan bisa lakukan pemukulan lagi bisa langsung menggunakan palu plastik atau palu karet ya temen-temen kalau misal temen-temen hanya mempunyai palu besi atau palu tembaga silahkan bisa diikat lagi untuk handle remnya lakukan pemukulan secukupnya dan yang terakhir bisa dicek hasilnya dan ini adalah hasil dari perbaikan handle rem yang bengkok tadi ini hasilnya seperti ini temen-temen jadi kesimpulannya untuk handle handle rem yang bengkok itu bisa dilakukan perbaikan yaitu diluruskan ya temen-temen dengan cara dipukul seperti tadi dengan menggunakan palu dan ingat teman-teman cara ini bisa saja hasilnya 50-50 tergantung dari bengkoknya handle rem kalau bengkoknya terlalu banyak terlalu ekstrim itu kemungkinan bisa jadi malah patah tapi kalau bengkoknya hanya sedikit atau seperti contoh ini handle rem ini itu kemungkinan bisa dilakukan perbaikan meluruskan handle remnya dan untuk cara ini dilakukan untuk meminimalisir keluarnya biaya ya temen-temen atau bisa jadi handle rem yang akan kita ganti itu stoknya tidak ada atau susah dicari temen-temen bisa melakukan solusi yang satu ini Oke temen-temen demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya buat kita semua saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati